musik saya bagikan penemuan baru yaitu membuat mulsa organik ya para sahabat tani semua jadi ini sangat cocok sekali bagi para sahabat tani yang belum memiliki modal untuk memilih mulsa plastik tetapi mulsa organik ini jauh lebih bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semangat para sahabat tani semua dimanapun berada semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT selalu diberikan kesehatan serta umur yang panjang dan selalu diberikan rezeki yang halal manfaat serta parokah dan selalu diberikan kesuksesan di dalam apa yang diusahakan dan cita-citakan dan semoga kita selalu tetap bersemangat ya di dalam menjalani aktivitas kita diantaranya yaitu bertani walaupun cuacanya masih sangat panas ya musim kemarau tapi kita tetap harus bersemangat baik para sahabat tani semua dimanapun berada dalam video kali ini channel belajar organik akan membagikan penemuan baru ya dari channel belajar organik yaitu tentang masalah mulsa jadi biasanya di dalam kita menanam tanaman seperti cabai itu biasanya kan selalu diberikan mulsa untuk mengurangi risiko pertumbuhan gulma kemudian mencegah penguapan yang berlebih kemudian sebagai anti hama juga ya para sahabat tani semua akan tetapi dalam video kali ini akan saya bagikan penemuan baru yaitu membuat mulsa organik ya para sahabat tani semua jadi ini sangat cocok sekali bagi para sahabat tani yang belum memiliki modal untuk membeli mulsa plastik tetapi mulsa organik ini jauh lebih bermanfaat kalau menurut saya ya karena apa terutama pada saat musim kemarau seperti ini apabila kita mengocor mulsa organik ini mampu menampung air agar supaya air itu tidak mudah menguap tidak mudah hilang yang sehingganya tanaman kita tetap dingin tetap segar ya seperti ini jadi walaupun baru pindah tanam tapi alhamdulillah masih sangat hijau sekali tidak ada tanda-tanda kekurangan air yaitu karena saya memberikan mulsa organik ini kemudian manfaat yang selanjutnya mulsa organik ini mampu menjaga kesuburan dari tanah kita ya karena apa karena ketika kita memberikan mulsa organik pada lahan kita tentunya lahan kita akan menjadi sangat sejuk yang sehingganya mikroba-mikroba itu sangat betah ya tinggal di sekitar tanaman kita dan tentunya ini adalah mikroba baik ya para sahabat dan itu semua kemudian manfaat yang berikutnya yaitu ketika kita melakukan pengolahan tanah yang berikutnya jadi ketika tanaman kita sudah habis itu ketika kita melakukan pengolahan tanah itu tinggal kita aduk saja dengan media ataupun tanah yang selesai kita tanami jadi ini langsung menjadi bahan kompos yang berikutnya seperti itu ya para sahabat dan negara semua nah dan kemudian manfaat yang lebih utama lagi ketika kita menghadapi cuaca kemarau seperti ini ya jadi mulsa organik ini sangat membantu melindungi tanaman kita dari kekurangan air dari resiko panas ya ataupun layu seperti itu para sahabat dan negara semua kemudian bagi para sahabat dan negara semua penasaran apa sih mulsa organik ini bahannya jadi akan saya sebutkan ya yang pertama tadi kan saya sebutkan manfaatnya dari penggunaan mulsa organik ini kemudian yang selanjutnya yaitu bahannya apa seperti itu ya para sahabat dan negara semua nah jadi ini ya para sahabat dan negara semua bahan dari mulsa organik yang saya pakai yang saya gunakan yaitu bekas janjangan sawit ya janjang sawit yang sudah kosong ya para sahabat dan negara semua atau biasa orang menyebutnya dengan tangkos ataupun tandan kosong seperti itu para sahabat dan negara semua nah akan tetapi janjang kosong seperti ini ataupun tandan kosong ini tidak bisa langsung digunakan ya para sahabat dan negara semua karena akan berisiko tumbuhnya patogen jamur ya para sahabat dan negara semua makanya janjang kosong ini harus kita fermentasi dulu dan kalau sudah di fermentasi seperti ini ini sudah sangat mudah sekali untuk menghancurkannya seperti ini ya para sahabat dan negara semua jadi manfaat dari fermentasi yaitu untuk mempermudah cara penggunaannya jadi tinggal kita tarik seperti ini saja sangat mudah sekali ya terlepas dari janjangannya seperti ini para sahabat dan negara semua nah kemudian manfaat dari fermentasi tadi yaitu untuk mengurangi resiko tumbuhnya jamur patogen ya para sahabat dan negara semua dan nantinya akan mudah terurai di lahan kita nah seperti itu para sahabat dan negara semua jadi bahannya yaitu berupa tandan kosong ya nah kemudian untuk cara pengaplikasiannya ataupun penggunanya sangat mudah sekali para sahabat dan negara semua jadi tinggal kita tarik kemudian kita taruh di sekitar tanaman kita nah itu nanti akan membuat tanaman kita jauh lebih sejuk ya media tanamnya kemudian airnya tidak mudah menguap tidak mudah hilang dia akan mengunci air disitu atau bisa dikatakan juga ini sebagai super absorbent juga bisa ya karena janjang kosong ini bisa menyimpan air kemudian membuat media tanam jauh lebih sejuk mikroba-mikroba akan betah tinggal di sekitar tanaman kita dan tentunya mikroba baik ya karena ini sudah dilakukan fermentasi dan bukan hanya pada tanaman cabai saya juga ya jadi semua tanaman saya saya berikan mulsa organik ini ya para sahabat dan semua nah seperti tanaman sawi nah ini saya berikan mulsa organik semua dan Alhamdulillah tanaman saya sangat subur sekali sangat sehat sekali tidak terlihat kekurangan air ya walaupun saat ini cuaca sangat panas sekali tapi tanaman sawi saya tetap segar tetap hijau tidak ada yang menguning ya tuh lihat semua tanamannya oke ya para sahabat dan semua jadi demikian tadi penemuan baru dari channel Bacar Organik semoga ini bisa menjadi wawasan baru buat para sahabat dan semua agar tidak perlu kita untuk membeli mulsa plastik kita menggunakan mulsa organik saja jauh lebih bermanfaat oke cukup sekian dulu video dari channel Bacar Organik dan saya Airi Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih